Halo, selamat datang kembali di JM Education Indonesia. Pada kesempatan ini kita akan belajar sejarah, cara berpikir sejarah. Selamat menonton. Selampau. Oke, ini juga sudah pengertian sejarah. Nah, ini nanti sumber-sumber sejarah bisa lisan. Lisan maksudnya orang yang membicarakan, atau rekaman, dan lain sebagainya. Tertulis, ada tulisan, kemudian benda-benda. Yang paling banyak itu benda-benda. Sumber tertulis, ini ada kelemahannya. Kelemahannya kan bisa terbakar, kayak gitu ya, kayak masa-masa apa. Kayak kita belajar sejarah gereja ketika kekristianan kalah dengan suatu kerajaan tertentu. Banyak alkitab yang dibakari, jadi bisa hilang. Tapi kalau artefak ini, wah dia bisa lama. Kalau lisan itu tadi, sumber lisan ini agak perlu dia di cross-check, karena bisa pertama, bisa sudah meninggal dia kan. Kalau ini kan, bisa jadi ceritanya itu bisa bertambah. Bisa bertambah, bisa berturang. Nah, ini dari pelaku sejarah atau saksi sejarah. Contohnya sumber lisan ya. Kemudian ini sumber tulisan. Ini kayak di prasasti, kayak ini juga tulisan Soekarno ketika teks proklamasi. Ini juga tulisan-tulisannya. Ini dipelajari nih sama ahli sejarah dan arkeologi. Supaya bisa nanti kira-kira, apakah kalau sekarang kan nggak ada tulisan kayak gini. Kemudian ini sumber artefak, termasuk bangunan-bangunan ya, candi dan lain sebagainya. Ini kalau zaman Hindu, apa? Zaman apa? Zaman prasejarah. Ini sudah zaman Hindu udah. Oke. Nah, ruang lingkup sejarah. Ini yang perlu dipelajari ya. Unik, penting, dan abadi ya. Jadi yang biasanya yang dipelajari itu unik, yang penting, dan abadi gitu ya. Jadi kalau nggak penting, ya memang itu hanya cerita biasa gitu ya. Nah, makanya ini masalah penting ini relatif gitu. Bisa jadi sama yang lain penting, sama Pak Jawandri nggak penting gitu. Tapi kalau di negara, kalau khusus kayak kita pelajari kita sekarang, ini kita pelajari itu adalah sejarah negara gitu. Sejarah negara Indonesia. Kenapa? Karena itu penting untuk negara kita. Nah, apakah kita boleh belajar sejarah diri kita sendiri? Ya boleh, silahkan aja gitu. Nanti ada lagi sejarah satu lagi itu secara publik. Ya memang boleh mengkaji apa saja yang ada terjadi gitu. Jadi nggak hanya membahas sejarah politik, sejarah ekonomi, sejarah sosial. Nggak bisa budaya dan lain sebagainya. Kemudian juga perlu sejarah itu sebagai kisah, sebagai ilmu, sebagai seni. Yang harus dipelajari. Nah, ini yang paling penting harus dipahami tadi. Konsep berpikir kronologis, diakronis, sinkronis. Ruang dan waktu dalam sejarah. Seperti itu. Berarti ruang itu tempat, waktu itu adalah kapan. Seperti itu. Nah, coba lihat ini. Konsep berpikir kronologis. Ini ada agak mirip nanti dengan diakronis, tapi ada bedanya gitu. Jadi, ini dari kata kronos sebenarnya, waktu gitu dan logos. Jadi, ilmu yang berkaitan atau yang mempelajari tentang waktu. Kronologi dalam sejarah merupakan urutan peristiwa sejarah yang terjadi. Ya, peristiwa-peristiwa yang dikelasperkan itu telah disusun secara runut berdasarkan waktu kejadian yang berlangsung gitu. Urutannya, ada urutannya gitu. Kalau manusia misalnya dari, apa, dari ini ya, dari kandungan, lahir, balita, kemudian anak-anak, remaja, 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 dewasa, gitu, dewasa muda, dewasa tua, dewasa, gitu, dan lain sebagainya. Kalau lihat di ininya gitu ya, kronologinya. Nah, ini kalau kronologi, gitu ya, ada kronologinya, ada urutannya, gitu ya. Bisa dari atas ke bawah, bisa dari bawah ke atas. Nah, kemudian diakronis, ya. Dalam kurun waktu yang berurutan. Jadi, mirip ini dengan kronologis tadi, gitu. Tapi, ini nanti ada beberapa. Memanjang dalam waktu, tetapi terbatas dalam ruang. Jadi, hanya, skopnya itu hanya satu daerah, gitu, atau satu negara. Jadi, kayak kita ini mempelajari, kalau yang di SMP itu secara umum mempelajari sejarah Indonesia secara diakronis. Karena apa? Dia kan skopnya itu hanya Indonesia saja, gitu. Kita nggak bahas bagaimana yang terjadi di Eropa, di Amerika, gitu, kan. Berbeda nanti ketika udah di SMA ini. Kalau di SMA ini kan, sejarah peminatan itu sudah lebih luas. Jadi, ini juga perlu diperhatikan secara mementingkan proses. Sejarah kan membicarakan satu peristiwa tertentu dengan tempat tertentu dan waktu A sampai waktu B, gitu. Jadi, jelas waktunya. Jadi, Pak Jawandu juga pernah mengikuti pelatihan menulisan sejarah, gitu, ya, dari kementerian. Jadi, harus jelas waktunya kapan, gitu. Kita harus ditentukan. Ya, kemudian di mana tempatnya harus jelas. Itu yang diulas. Nah, contohnya seperti ini. Suryjaya. Di sini diperkerakan ini abad keempat, ya, abad-abad awal, gitu. Baru nanti masa putai. Ini kerajaan Suryjaya. Ini nanti mengawali. Terus, gitu kan. Tapi, kita lihat, ini yang khusus di Indonesia, ya. Di daerah Indonesia saja, gitu. Nggak dipelajari di India, dan lain sebagainya. Seperti itu. Inilah konsep diakronologis dan diakronis. Berbabak seperti itu. Supaya mudah nanti dipahami. Kemudian nanti, pada saat apa, suatu saat kan bisa nanti kita pahami, misalnya zaman Dendels ini, khusus ini, gitu ya. Nah, kalau di kelas 10 itu masih membahas sampai zaman ini, sampai ini nanti. 1.500-an. Ya, 1.500-an sampai 1.600-an itu masa-masa kerajaan Islam. Kalau untuk pembahasan di ini, ya, di kelas 10. Di kelas 11 nanti, dari sini sampai Jepang. Ya, kemudian nanti kelas 12 sudah Indonesia hingga sekarang, gitu. Jadi, seperti itu sih, kalau Pak Jawandri juga melihat materi pembelajaran sejarah di SMA, ya, gitu. Kalau di SMP kan masih digabung dengan IPS. Oke, kita lanjut, ya. Nah, ini contoh konsep berpikir kronologis dan diakronis, ya. Ya, peristiwa kemerdekaan. Jelas waktunya 17 Agustus 1945. Nah, ada urutannya, gitu. Ya, ada urutan waktunya. Nah, pertama-tama ini kelemahannya nggak dibuat di sini, kan. Menyerahnya Jepang akibat pemboman di kota Nagasaki dan Hiroshima. Ini kan 6 Agustus, ya. Kemudian golongan pemuda mendengar bahwa Jepang menyerah. Inilah golongan Sultan Syahrir itu yang melakukan, apa, mendengar radio dari Australia bahwa Jepang itu sudah kalah, gitu ya. Tapi orang Indonesia nggak tahu bahwa Jepang itu kalah. Karena apa? Karena syaran radio bisa dikontrol mereka semuanya, gitu. Kemudian golongan pemuda memaksa, gitu. Di inilah si ini ya, Soekarno-Hatta itu. Mereka memaksa didatangi Soekarno-Hatta dan lain-lainnya itu. Ayo segera, umumkan kemerdekaan, gitu. Karena itu kesempatan, gitu. Dan mereka sampai menculik, gitu ya, di bawah Kerengas Dengklok. Ini salah satu kota di Jawa Barat, gitu ya. Dan akhirnya mereka kembali ke Jakarta dan tepat 17 Agustus diumumkanlah kemerdekaan Indonesia. Jadi jelas ada kronologinya dan peristiwanya, babak-babaknya, urutannya, gitu ya. Oke, ini kalau sinkronik, ini agak berbeda sedikit, ya. Mempelajari sejarah pada kurun waktu tertentu. Jadi jelas di hanya tahunnya, gitu ya. Kemudian saja dan khas ilmu sosial. Jadi dikaitkan dengan ilmu-ilmu lainnya. Ya, khas ilmu sosial. Nah, ini melebar dalam ruang. Serta mementingkan struktur dalam suatu peristiwa. Ini kalau sinkronik. Nah, contohnya tragedi G30 SPKI. Ini tahun 1965. Ya, terjadi pada tanggal 1 Oktober. Pada saat itu terjadi penjulikan dan pembunuhan. Jujud jeneral dan beberapa orang lainnya. Nah, Suharto pada saat itu diperintah untuk mengambil alih tentara dan menyelamatkan Soekarno. Soekarno berhasil menunjukkan standar presiden di Bogor. Suharto bersama pasukannya yang pimpin berhasil mengambil kontrol semua fasilitas yang sebelumnya direbut berlaku G30 SPKI. Jadi, dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa yang lainnya yang terjadi. Ya, jadi lebih luas pemahamannya. Lebih dalam. Nah, ini juga bisa menjadi ilustrasi. Kalau diakronis itu, terus memanjang. Kalau sinkronik itu, dia dilihat sisi-sisi lainnya. Aspek ekonominya, aspek sosiologisnya, budayanya, dan lain sebagainya. Nah, ini perlu nanti kita dapat nanti lihat perbedaan utamanya. Kemudian dalam sejarah juga penting mengenal konsep ruang. Konsep ruang itu meliputi tempat. Di mana dia terjadi? Di negara, di kota, jadi jelas. Itu nggak bisa lupa gitu. Jadi, supaya tahun itu secara itu. Di mana gitu ya. Wilayahnya seperti itu. Lokasinya bisa seperti itu. Nah, contohnya pertempuran peristiwa 10 November 45 jelas. Itu di Surabaya. Nah, kemudian ini konsep waktu jelas. Ini pengelompokannya berdasarkan pembabakan. Nah, ini juga supaya mudah dipahami. Makanya tadi dibuat secara diakronis dan juga kronologinya. Untuk menghindari terjadinya tumpang tindi peristiwa sejarah. Itu maksudnya di sini ya. Kayak contohnya yang baru-baru ini Pak Jawandri baca itu tentang Sriwijaya. Sampai sekarang itu perdebatan. Belum bisa dilihat secaranya itu secara kronologis dan diakronisnya dengan bukti-bukti yang ada. Masih perdebatan sampai sekarang. Nah, ini penerapan konsep ruang waktu dalam sejarah. Nah, contohnya. Ini peristiwa sejarah di mana? Gitu ya. Proklamasi ya. Proklamasi kemerdekaan. Nah, dilihatlah unsur ruangnya. Ruang dan waktu. Pertama ada manusia jelas. Kemudian ada tempatnya di mana? Jelas di Pembangunan Timur nomor 56 atau lebih aspek lebih luasnya itu kota Jakarta. Kemudian waktunya jelas di sini adalah 17 Agustus 1945. Jadi jelas tempatnya, waktunya jelas dan manusianya jelas. Ini sebenarnya kalau dirincikan lagi, ini manusianya banyak. Tapi di sini kan karena toko pentingnya itu yang disebutkan. Kalau disebutkan semuanya ini kan lebih banyak lagi. Nah, ini tidak ya. Tidak usah. Itu mereview kembali tentang konsep itu tadi. Konsep diakronis dan sinkronis itu tadi. Seperti itu. Supaya rapat. Tapi ini satu poin penting. Dalam mempelajari sejarah itu, Konsep berpikir sinkronis dan diakronis itu tidak boleh dipisah. Tidak boleh dipisah supaya dalam pemahaman kita terhadap peristiwa sejarah itu. Baru satu lagi, ketika mempelajari sejarah, Kita tidak boleh langsung menghakimi. Langsung menyatakan itu salah, benar atau enggak. Ketika ada seseorang menyampaikan suatu, Ini sejarah tentang ini harusnya seperti ini. Kita tidak boleh langsung marah atau langsung menyalahkan. Tapi kita coba analisa, pelajari. Kenapa? Apa bukti dia?